selamat menikmati ini ada tanaman kacang panjang yang sudah mulai menjalar tinggi yang ini yang sebelah sini itu buncis sedangkan yang sebelah sini adalah kacang panjang dan terong ada beberapa yang sudah mulai berbuah dan buahnya itu sudah gede yang siap untuk dibikin bibit selanjutnya karena sudah mulai tua ya teman-teman seperti ini sudah mulai kuning karena ini sudah tua dan itu yang di pojok sana sudah mulai berbuah dan alhamdulillah sudah lumayan gede juga mungkin beberapa hari lagi atau satu mingguan sudah bisa dipanen panen tuh ken gemes banget masih enom-enom banget nih dan yang sebelah sini kayaknya ini bakal terong putih kali ya teman-teman kok warnanya hijau kini tidak ungu dan masya Allah ternyata timun mini aku sudah mulai berbuah dan buahnya alhamdulillah nih yang pohon di sini ada satu dua tiga ada tiga tidak sabar nih teman-teman mereka bakal gede dan bisa dipanen yang sebelah sini juga sudah mulai ada nih ada satu dan yang di sebelah sana masya Allah sudah mulai gede tuh teman-teman mungkin tiga hari lagi sudah bisa dipetik atau dipanen ya teman-teman beberapa hari tidak lihat kebun belakang karena repot dan ada acara di luar kota jadi gak bisa update tumbuhan yang ada di belakang ternyata timunnya sudah pada berbuah tuh kan gemes banget nih dan yang sebelah sini ini tuh kalau gak pak coy ya sawi pahit ya teman-teman ditaruh di pot yang baru dibikin beberapa waktu yang lalu pot dari sepet ini macam-macam ada pak coy ada sawi pahit juga dan tentunya ada selada juga ya teman-teman sebelah sini ada selada ini pak coy dan ini selada masih imut-imut dan untuk kabar per bawang-bawangan alhamdulillah bawang merah bawang prae gemoy-gemoy semuanya nih teman-teman ini ada kucai kucai juga termasuk keluarga bawang-bawangan ini sebenarnya sudah pada mulai beranak bisa nih dipencar jadi tiga polypack lagi ya bawang merah bawang prae atau daun bawang daun loncang itu loh teman-teman dan yang sebelah sini ada kemangi dan daun ubi jalar ubi jalar madu jadi daunnya memang warnanya hijau kekuning-kuningan ya cantik banget dan yang ini yang tangkainya warnanya merah ini adalah bit root merah percabe-cabean masya Allah tuh kan sudah ada yang mulai merah beberapa waktu lalu sudah ada yang dipanen lumayan teman-teman dapat segenggam yang sudah merah dan ini sudah merah lagi masya Allah senengnya beginilah ya teman-teman senengnya kalau berkebun di belakang rumah kita bisa memetik hasilnya untuk kehidupan kita sehari-hari kalaupun lebih hasilnya bisa dibagi-bagikan untuk saudara ataupun tetangga kalau yang daunnya gede-gede ini adalah cabai rawit masya Allah ini pohonnya juga sehat gemoy-gemoy daunnya di sebelah sini ada daun jeruk dan ini nih ada okra hijau sejenis kacang-kacangan bisa dimasak juga biasanya bisa ditumis atau dibikin kare atau gulai okra ya teman-teman sayangnya baru punya satu pohon nanti kalau buahnya ini sudah tua bisa diperbanyak dari biji okra yang ini ya teman-teman untuk keadaan si tomat alhamdulillah sudah mulai berbunga dan berbuah putil kecil-kecil masih imut kita juga memanfaatkan dari bungkus pakan kucing karena disini kucingnya banyak setiap hari juga makan makanan yang beli dari toko atau dry food jadi bungkusnya bisa dimanfaatkan untuk tempat menanam apa itu namanya daun pre atau loncang ya teman-teman jadi bungkusnya itu bisa jadi potnya yang warna-warni gitu beragam itu ada sawi pagoda seledri dan ini ada sawi pahit dan ini bayam dan sawi sawinya sudah habis dipanen ini bayamnya kapan hari juga sudah mulai dipanen sudah dua kali masak dari kebun belakang sini dan ada juga nih tanaman baru ada brokoli dong ini ada semayan sawi pahit dan pakcoy juga kangkung alhamdulillah sudah mulai pada tinggi-tinggi dan ada bayam brazil yang tadi sudah mulai aku petikin ya teman-teman yang ujung-ujungnya mau dimasak dibikin tumis daun brazil bawang putih enak banget rasanya teman-teman lembut gitu terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai jumpa di video-video aku berikutnya jangan lupa tanam apa yang kamu makan dan makan apa yang kamu makan see you next time bye 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 Terima kasih.